Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau kita sebut dengan ADSB. Sebelum kita masuk ke ADSB, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu navigasi penerbangan. Jadi navigasi penerbangan ini merupakan sebuah proses untuk mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya atau rintangan penerbangan. Navigasi penerbangan mempunyai tujuan yaitu untuk terwujudnya penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku, terwujudnya efisiensi penerbangan, dan terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi penerbangan secara terpadu, serasi, harmonis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional. Dalam sistem surveillance itu ADSB ini merupakan salah satu peralatan surveillance di mana ADSB ini bukan satu-satunya peralatan surveillance. Untuk suatu sistem bandara yang kompleks itu dalam sebuah bandara terdapat yang namanya BSR, Primary Surveillance Radar, bisa mode L-band dan S-band, kemudian ada MSSR mode S atau Monopole Secondary Surveillance Radar. Nah, di sini bagian dari ADSB yaitu Wide Area Multilateration atau Multilateration atau MLAT atau juga ADSB. Gabungan. Kemudian bandara tersebut bisa untuk mendeteksi drone dan juga bisa untuk video surveillance. Nah, baik kita masuk ke pengertian tentang ADSB. Jadi, ADSB itu merupakan atau kepanjangan dari Automatic Dependance Surveillance Broadcast adalah teknologi pengamatan atau surveillance yang digunakan untuk memberikan informasi posisi pesawat di udara. Nah, sistem ADSB ini adalah suatu sistem pengamatan di mana sistem avionik dari suatu pesawat terbang memancarkan informasi mengenai posisi terbang, ketinggian terbang, kecepatan terbang, dan parameter lainnya secara lengkap dan otomatis setiap 0,5 detik dipancarkan atau broadcast ke sistem ADSB Ground Station. Ini pengertian menurut Jurnal Warta Ardia. Kami kutip di sana. Kemudian dari sisi tata bahasa, jadi ADSB atau kita sebut dengan Automatic untuk A-nya, D-nya itu Dependent, S-nya itu Surveillance, B-nya adalah Broadcast. Automatic. Nah, ini dia secara otomatis atau secara periodik mengirimkan informasi di mana itu tidak memerlukan izin dari seorang penerbang ataupun izin dari operator kemudian Dependent. Dependent artinya dia ini tergantung kalau kebalikannya adalah independen. Nah, independen ini berarti dia tergantung oleh suatu alat. Alat apa namanya? Yaitu Global Position System atau sejenis peralatan navigasi sistem atau flag management sistem. GPS itu bisa menentukan posisi kecepatan dari sebuah pesawat. Kemudian Surveillance. Nah, Surveillance itu adalah sebuah metode untuk mendeteksi posisi identifikasi pesawat yang berupa 3D-dimensional atau posisi 3D. Nah, Broadcast. Nah, ini transmit informasi yang diperlukan dan diterima oleh sebuah peralatan receiver yang mampu menguraikan informasi yang dikirimkan oleh ADSB. Nah, ini adalah sistem komunikasi ADSB antar pesawat di mana dia memakai mode S short squitter. Jadi, mode S short squitter ini terdiri dari komunikasi 56 bit. Jadi, terjadi komunikasi menggunakan mode S squitter. selain dari short squitter, dia pada frekuensi 1090 extended message format itu ada tambahan sebesar 56 bit data yang digunakan untuk membawa data DSP. jadi di sini kalau yang short squitter itu ada cukup sampai dengan di sini 8 24 24 ada pariti ada 8 bit untuk kontrol 24 bit aircraft address 56 bit ADSB message dan 24 bit nya adalah pariti. Tapi pada extended squitter itu ada tambahan 56 bit ADSB message itu selanjutnya di sini adalah pendelasan dari definisi ADSB yang telah saya sebutkan sebelumnya di slide sebelumnya kita lihat di sini ada satelit kemudian satelit komunikasi dalam artian di sini kemudian di sini adalah global position system kemudian ini pesawat ini pesawat ini adalah ADSB ground station ini adalah multi sensor surveillance data processing kemudian di sini adalah ATC maaf ini saya ulangi ini bukan komun kom satelit tapi di sini adalah surveillance satelit jadi data pesawat dari pesawat oleh pesawat ini memancarkan ke segala arah ini extended squitter nya transponder pesawat ini juga memancarkan segala arah informasi apa yang mereka pancarkan yaitu informasi dari GPS dan informasi dari pesawat itu sendiri berupa ketinggian kecepatan kecepatan call sign itu nah dari di sini GPS ini satelit ini menentukan posisi kalau kita kita tidak membahas tentang GPS bahwa GPS ini memakai prinsip time of arrival nah data dari pesawat itu selain dikirimkan ke ground dia juga dikirimkan ke pesawat juga dikirimkan ke surveillance data processing juga surveillance data processing itu juga bisa langsung masuk ke multi sensor surveillance data processing ini namanya global ADSB dia masuk ke surveillance data processing baru ke ATC center nah berikutnya bagaimana konsep yang ada di pesawat sendiri nah disini adalah ADSB equipment ADSB out dari pesawat nah data dari satelit untuk posisinya itu dikombine meliputi position of velocity atau kecepatan barometer altitude atau ketinggian air atau ground status ticket status pilot status sama heading nah disini nanti ini masih masuk ADSB in nah kalau yang ini data masuk ke ADSB out diterima oleh ADSB ground ini ini adalah bagian dari ADSB equipment avionik yang ada dalam pesawat ini 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 ADSB komponen yang ada pada out atau airborne disini ada mode S transponder nah kemudian extended squitter enable jadi mode S transpondernya itu dengan sistem extended squitter enable diaktifkan nah transponder ini yang memberikan informasi tentang pesawat tersebut kecuali posisi transponder ini sama dengan transponder yang dipakai untuk sistem surveillance yang lain seperti SSR sekedar surveillance radar kemudian MSSR monopole secondary surveillance radar dan juga MLAT multilateral system jadi memanfaatkan transponder dari pesawat pada frekuensi 10-30 eh 10-90 nah yang membedakan dengan MSSR disini transmitter dari MSSR dan SSR ini harus mengiripkan interogasi nah kalau pada posisi ADSB itu kita tidak perlu karena ada extended scooter enable yang dipancarkan ke segala arah kemudian disini ada ADSB out receiver nah disini ada di ground ada antena ground kemudian disini ada system surveillance processor yang berupa komputer yang memproses data-data yang diperoleh dari ADSB out nah kemudian dimana penempatan dari ADSB receiver yang ada di ADSB receiver ya ADSB receiver bisa dipasang di ground seperti ini bisa dipasang ke surveillance satelit bisa juga dipasang pada disini ada daerah tengah laut tambang dimana sinyal-sinyal extended scooter 1090 ini bisa langsung dari pesawat atau penempatan transpondernya itu pada pesawat drone kemudian kemudian juga berada di pengeboran minyak lepas pantai jadi dimanapun berada yang bisa menerima dan memproses data dari transponder yang dipancarkan oleh pesawat ke segala arah nah pada penjelasan gambar tadi bahwa frekuensi 1090 mega extended scooter atau kita sebut dengan 1090 ES dimana scooter-nya itu mempunyai data sebesar 112 bit itu diimplementasikan pada komersial traffic yang sangat luas sangat padat kemudian dia itu telah mendapat mandat dari FAA dan juga Europe dan 1090 extended scooter itu adalah prefer international link dengan padatnya jumlah pesawat jadi kita bisa bandingkan jumlah pesawat pada 56 bit dan 112 bit tentunya kombinasinya kombinasi dari deretan sinyal dalam bentuk binar tersebut lebih banyak tentunya kemudian ada SP juga di berlakuan untuk universal access transsaver pada frekuensi 970 MHz nah ini frekuensi yang kedua biasanya digunakan pada di Amerika jadi terlebih pada pesawat-pesawat yang ada di Amerika kemudian pada implementasi regional ada juga untuk pengimplementasiannya di ADSP ini ada VDL mode 4 yaitu VHF digital link mode 4 jadi ini juga untuk regional implementasi jadi sangat penting bahwa frekuensi 1090 itu digunakan untuk internasional nah ini adalah major part atau bagian-bagian besar pada sebuah sistem ADSP nah ini sistem ADSP itu kalau kita buatkan secara block diagram nah kita lihat disini ada satelit nah satelit itu konstelasinya adalah minimal 3 satelit untuk bisa menampilkan posisi 3 dimensi kenapa kok 3 satelit itu adalah sistem perhitungan dari konsep trilaterasi dan juga dia lebih akurat semakin banyak satelit maka semakin akurat posisi dari sebuah receiver yang menangkap sinyal itu bagaimana bisa itu melalui proses perhitungan bisa dibuktikan dengan proses perhitungan matematis yang namanya trilateration jadi ada level 0 level 1 kemudian level 2 level 3 dan level 4 level 1 berarti di space segment or aircraft segment kemudian disini ada level 2 ini ada di avionic aircraft avionic aircraft kemudian disini ada level 2 ada SBI masih di aircraft jadi digunakan untuk pilot untuk CDTI kemudian ASAS ACAS atau TICAS ini informasinya dipakai untuk menerbang nah ini di aircraft segment kemudian masuk disini adalah ground station segment ini ada ground station segment baru disini ada masuk dari ground station segment diolah datanya dan masuk ke dalam ATC remote control monitoring system itu baru masuk ke air traffic control ini ada satelit nah satelit ini mengirimkan disini ada GPS antena artinya disini akan menghitung posisi GPS antena tadi kemudian GPS antena masuk ke GPS receiver masuk ke ADSB capable transponder disini masuk transponder disini ada flag management system ada control panel pilot input ada barometric altimeter kemudian disini ada altimeter encoder dia masuk juga ke ADSB development module yaitu bagian dari ADSB transponder kemudian data ADSB out masuk ke ADSB in nah transponder itu juga masuk ke antena nah antena disini akan dipancarkan squitter ke segala arah nah disini nanti masuk frekuensinya 10-90 MHz masuk ke ADSB antena diterima oleh ADSB receiver kemudian data tersebut di decoding dari hexadecimal kemudian dirubah datanya ke dalam format asterik 21 nah ADCO ini juga di mema untuk sistem radar MSSR itu kita juga bisa memberikan sinyal interogasi untuk bisa mengetahui posisi pesawat lewat radar MSSR pada frekuensi 10-30 MHz nah ini adalah transmisi subsistem pada ADSB out nah dari pada ADSB out disini kita lebih perjelas lagi ada external input system ada navigation system navigation system backup kemudian barometric altitude pilot interface dan flight management system itu masuk ke data konsentrator kemudian masuk avionic input bus dalam artian ini kabel data kemudian masuk ke input interface masuk ke message encoding sub function kemudian masuk ke message assembly sub function kemudian insert format message to DF 17 interface of transponder BDS register jadi disini data disini kan bahasa assembly atau bahasa digital gitu ya jadi nanti akan diubah menjadi format DF 17 nah data tersebut secara digital masuk ke radio equipment modulator dimodulasikan pada frekuensi 10 90 MHz melewati antena kemudian baru ke message broadcast nah ini adalah receiver subsystem ADS-BIN jadi ini masuk ke dalam cockpit pesawat nah ini 10 90 MHz receiver antena itu menerima sinyal dari extended receiver transponder dari pesawat yang lain kemudian masuk ke radio equipment receiver demodulator nah disini ada assembly function ada message tracking sub function kemudian ada message decoding sub function report assembly sub function kemudian masuk ke control interface to filter require output to specific client application on board jadi ini ada sistem kerja dari transponder itu sendiri kemudian ini masuk ke output interface system sub function maksudnya disini ada SPIN bukan transponder nah ini sinyal dari pesawat yang lain nah ini jadi istilahnya itu mereka berkomunikasi dengan yang lain untuk mengendari apa ya nah ini memberikan cockpit display traffic information memberikan informasi traffic pesawat melewati ADSB selain juga dibantu oleh sistem-sistem yang lain ya baik itu VE chef kemudian another radar nah ini masuk ke airborne separation assistance system ASAS jadi antar pesawat itu ada separasinya kalau separasinya itu mendekati separasi minimum atau lebih dia ada indikator nah indikator nah ini informasinya juga dari ADSB out kemudian kalau pesawat dari depan ke depan itu jaraknya terlalu dekat maka disini ada traffic collision avoidance system TKS jadi dia memberikan informasi jaraknya itu berapa nah kemudian disini ada flight management system atau VMS subsystem nah baik disini adalah hardware komponen dari ADSB ground system ini kebetulan merknya adalah TELES secara umum sistemnya adalah seperti ini mungkin dengan sistem merk-merk yang lain penamaannya berbeda tapi fungsi atau cara kerjanya sama yang pertama adalah AAU TELES ATM antena atau kita sebut dengan amplifier antena unit nah dia disini termasuk low noise amplifier jadi antenanya sudah ada low noise amplifier sistem antena masuknya disini sistem antena baru disini inputannya dari antena dulu yaitu ADSB antena high gain omni directional antena kemudian baru masuk ke disini ada juga yang tadi saya sebutkan AAU jadi disini ada low noise amplifier noise nya itu tidak ikut di apa ini di kuatkan yang dikuatkan adalah the real signal atau sinyal aslinya oke selanjutnya ada signal processing unit ini signal processing unit ini terdiri dari GPS receiver unit kemudian processor port kemudian disini ada signal processing port dan receiver unit ini adalah komponen komponen pada ADSB receiver dan tentunya disini dalam satu board yang namanya komputer PC personal komputer atau juga mungkin industrial komputer karena kalau industrial komputer kan pemakaiannya cukup berat sehingga mungkin disini biasanya memakai industrial komputer oke tadi di atas adalah hardware yang ada pada ADSB oke kita lihat cara kerjanya disini ADSB antena menerima signal RF signal RF tersebut akan melewati low noise amplifier ini noise ini bisa diminimalkan dengan low noise amplifier kemudian masuk sinyalnya itu di improve diperbaiki kemudian kita bisa melihat pada video signal monitor output kemudian video signal tersebut masuk ke SPB data processing kita lihat disini SPB itu signal processing SPB itu prosesor nah ini GPS nya untuk GPS antena kita balik lagi nah disini GPS antena menerima sinyal dari GPS satelit kemudian masuk ke GPS receiver nah ini adalah kalau ini adalah processing dari signal yang ada dari RE masuk raw datanya raw datanya itu adalah bahasa assembly atau bahasa hexadecimal kemudian disini ada board komputer processingnya main board diolah oleh software dirubah datanya outputnya dalam bentuk asterik kategori 21 supaya bisa dimasuk ke datanya ATC ini seperti ini oke disini adalah downline telegram format filter dia memakai DF0 sampai DF24 kemudian default setting untuk extended squitter nya itu di DF17 DF18 dan DF19 ADSB message format itu ada ADSB yang biasanya untuk broadcast extended squitter nya itu DF17 itu formatnya adalah replay to integration DF18 itu tidak bisa integrasinya tidak bisa di replay sedangkan DF19 itu hanya untuk penggunaan secara militer pada DF type formatnya setiap format itu terdiri dari lima bagian yaitu DF type capability aircraft vehicle message dan parity ini formatnya oke ini ini kita ini 8 bit kemudian ini 24 nanti bisa kita lihat di sini ada formatnya nah ini extended squitter message structure ada current short squitter ada control kemudian ada mode as address 24 kemudian parity 24 kemudian ada 56 bit ini untuk long squitter jadi ada tambahan 56 bit jadi mode address sama parity itu 24 8 ini adalah control nah disini masuk saya tadi kontrolnya itu ada DF type sama capability jadi disini ada 56 ini 24 ini 24 nah ini message-nya airborne position ada type status altitude ya kan spar spare time latitude longitude itu dikirimkan setiap 2 number per second kemudian untuk kecepatan ya disini setiap 2 number per second kemudian surface surface ada 2 number per second identification aircraft category kemudian ada aircraft call sign itu setiap 0,2 number per second event driven TBD itu as needed sepanjang diperlukan nah ini penampaan tadi melintang atau penyederaan biar memperdalam dari message format dari ADSB nah disini ada preambul nah preambul itu berupa byte yang tertentu disini ada 0 ada 1 1 second kemudian disini ada 3 5 4 dan 5 nah disini ada DF ini disini pakai DF format DF nah disini ada capability CA nah ini baru aircraft disini kan 3 tambah 5 ada 8 bit nah kemudian disini ada aircraft IQ address ada 24 bit baru ada SP data 56 bit kemudian parity check dan address ada 24 bit nah total panjang durasinya adalah 120 microsecond 8 millisecond untuk preambul dan 112 millisecond untuk data block data block itu adalah keseluruhan mulai dari aircraft IQ address ADSB data parity check dan address yang sampingnya di sebelah sini adalah untuk preambul downlink format dan capability format nah ini adalah downlink format disini kita lihat untuk DF 17 adalah extended squitter sementara DF 5 disini surveillance roll call ident replay nah ini berarti sinyal dari introgasi dari pesawat dari pesawat ya pesawat yang MSSR tadi nah untuk contohnya disini kebetulan kita memakai DF 5 jadi ini format DF 5 untuk surveillance untuk ADSB kita pakai DF 17 untuk extended squitter pada frekuensi 1090 nah kita contohkan disini ini adalah preambul 8ms kemudian disini ada data block data block nya 56ms second atau ini untuk yang short format yang 112 itu untuk yang long format squitter ini format data ini pakai DF 5 kemudian ini untuk DF 5 ini menunjukkan surveillance ident replay baru 24 bit address parity nah yang ini ini adalah untuk yang long format untuk yang long format pakai DF 5 maka DF 5 nya dia disini pakai surveillance role call ident replay baru disini ada message 56 bit dan parity 24 bit nah data ADSB yang diterima oleh ADSB ground itu akan dirubah dalam format Asterix 21 jadi datanya ini dirubah ke format Asterix 21 apa itu isi Asterix 21 yaitu link teknologi mode 3E kemudian signal amplitude mandatory parameter bisa DF 5 dan DF 21 nah ini untuk sebagai contoh untuk yang radar SSR kemudian road datanya ini berisi time of day ya tanggal sekarang kemudian time of arrival loopback telegram confident bit kemudian signal amplitude pada sistem ADSB bulletin in ground station ada namanya bulletin test equipment apa fungsinya adalah secara periodik itu melakukan testing terhadap external monitor nah test signalnya itu berupa extended squitter message jadi sinyalnya itu dimasukkan secara langsung ke ADSB melalui ADSB dan keluar melalui antena monitor kemudian ground station akan memverifikasi signal yang diterima apakah kontennya itu benar signal levelnya sesuai dan intervalnya sesuai kemudian ada juga asterisk target report nah itu bitnya oke GPS positionnya apakah available signal multi oke position available and bit oke jadi bulletin test equipment ini sudah ada disitu akan memonitor kondisinya kondisi daripada ADSB tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi seorang teknisi tinggal memantau saja melihat monitoring signal jika ada parameter yang berbeda baru dia akan melakukan evaluasi melakukan ngecekan nah ini adalah format format data asterik ada 0 sampai dengan 129 kita baca mulai 0 sampai 4 0 itu time sinkronisasi kemudian 2 1 itu monoradar target 3 monoradar service 2 monoradar service 4 safety net 8 9 weather radar 10 11 ground surveillance data 17 18 mode S radar kemudian 21 untuk ADSB data ini sinkronisasi data asterik nah demikian penjelasan tentang ADSB bagaimana cara kerjanya kemudian bagaimana susunan hardwarenya bagian-bagiannya sudah saya jelaskan sudah kita bahas bersama sekarang kita akan membahas tentang selanjutnya demikian untuk materi ADSB saya cukupkan sekian terima kasih terima kasih